Oke, sebelum kalian nonton youtube video aku Aku pengen jelasin terlebih dahulu Kalau di video kali ini Emang untuk tata cahaya Ataupun letak kamarnya Gak memungkinkan Karena emang lagi di pesantren Untuk halus anak kecil Dimanapun banyak anak kecil Dan juga jadi tontonan Karena mereka penasaran Jadi aku mohon maklumnya Tapi emang tempatnya nyenengin banget Ini juga di tempatnya temen aku Itu dulu aja sih Dan happy watching Thank you Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel youtube aku Di Uni Charu Oke, di UCL untuk tahu kali ini Aku ingin sharing Dengan salah satu pendiri Kondok khusus anak kecil di Jombang Yang menurutku sangat Apa ya Menginspirasi banget menurutku Karena di umurnya yang segini Udah mempunyai kondok yang lumayan besar Oke, siapa lagi kalau bukan Ustadzahnya Lisa Ada Ya Oke Keren diri dulu Keren diri dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Nailisa Ada Saya lahirnya Di Jombang Oke Asli orang Jombang Asli orang Jombang ya Jadi buat orang Jombang Yang pengen monggokin anak-anaknya Di Yang masih kecil Dari umur berapa nih? Dari usia 7 tahun Dari usia 7 tahun Sampai 12 tahun Bisa datang Nanti aku kasih tahu deh Untuk deskripsi alamatnya Tapi sebelumnya nih Neng Kita ngobrol dulu ya Neng ya Kita kan tahu Awan tahu Dulu pertama kali kita datang ke sini Belum ada pondok ini Dan kamu belum ada di sini Sekarang tuh udah gede banget teman-teman Nih Sandernya banyak banget Jadi Gimana sih ceritanya awan-awan Kayak gimana sih Neng? Kenapa bisa Segede ini gitu loh Aku heran jadinya Kaget Gimana ceritanya? Jadi ceritanya Waktu saya Pulang Pulang dari Dari mondok dulu Sama kami Cacat Oke Mondok sama Sama Mbak Loli ini ya Kalau dimondok dulu Maksudnya Mbak Loli Tuh kan Dari dulu emang pangganya Loli Gak ada yang percaya Cacat 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 Bela Oke tadi ada iklan sebentar Oke Neng Sekarang kamu cerita-cita dulu deh Gimana sih Awal mulanya produk ini tuh Karena aku dulu pertama kali Waktu kamu nikah dulu Aku datang kesini Belum segede ini Sekarang gede banget Jadi boleh cerita-cita dulu ya Iya Jadi ceritanya Dulu ketika Anak besar itu Ada yang berpengkar lah Ada yang anak besar itu kadang risih Kalau liatkan anak kecil Nah akhirnya Sebetulan Ya San Apa namanya Ingin Kami itu Membangun Membangun Sebenarnya Dari kami berdua Saya dan suami Kayaknya ada potensi Sama anak kecil Nah setelah itu Makanya Gimana kalau Kamu mendirikan pesantren Bisa anak kecil Saya kalau tidak ada Ridu dari orang tua Mungkin saya gak Akan mendirikan Berhubung Orang tua sudah menyarankan Seperti itu Dan Minta Untuk mendirikan Nasrama khusus Pesantren Anak kecil Akhirnya perlahan-lahan Dari tiga anak Menjadi tujuh anak Menjadi Sembilan anak Dua belas anak Ini sudah tahun keempat Alhamdulillah sekarang Sudah empat puluh anak Alhamdulillah banget kan Neng Karena emang Khususus anak kecil Khususus anak kecil aja tapi ya Khususus anak kecil aja tapi ya Khusususnya tujuh tahun Sampai Dua belas tahun Oke Jadi kalau misalnya nih Neng Aku pengen mondokin Anak adik aku Yang lulusan SM SD itu bisa gak sih Sebenernya Oh bisa Ada Jadi ada Untuk lulusan SD itu Di pondok pesan Di timur sana Oh di pondok pesan Di pondok pesan Jadi Khusus bagian sana itu Pendirian Untuk pesantren khusus Anak kecil Usia dasar Usia tujuh Sampai Dua belas tahun Oke Terus Neng Apa sih yang bikin spesial Di pondok ini Karena aku lihat Itu gak ada Pesantren buat anak kecil Itu jarang banget Jadi apa sih yang spesial Untuk dari pondok kami Kami mengutamakan pendidikan adat Akhlak Jadi Anak-anak disini Yang kami Utamakan adalah pendidikan akhlak Oke Di sambing akhlak Anak-anak juga kami ajarkan Di lingual area Kami ajarkan bahasa arah Bahasa Inggris Di sambing itu Anak-anak juga kami ajarkan Menghafal Surat pendek Salah satu contohnya Kelas satu Menghafal surat Anas sampai surat Adulha Sampai ke atas Anak-anak sampai kelas 5 Jus 30 harus selesai Oke Kelas 6 harus juga Melangkah jus 29 Jadi keluar dari sini Anak-anak sudah dapat Dua jus Lumayan Alhamdulillah ya Mungkin nanti mereka Kalau ingin melanjutkan Ke pondok Takit Pondok hafalan Quran Entah mau ke Takut Sikmansur Mau ke Mana yang lebih Ada pondok hafalan Quran Mereka tinggal melanjutkan Oke Karena kami mengajarkan Hari yang paling dasar Yaitu Adab Atau akhlak Jadi keluar dari sini Itu otomatis Dapat paket Hafalan dua jus Insya Allah Jus 30 Jus 29 Dan juga Bilingual ya Bahasa Inggris Mereka bisa Bahasa Arab Bahasa Inggris Oh gitu Dan kebetulan Kami bisa di keluarga Dari Honorogo Alumi Honorogo Gunter Gunter Dan kita Alma Wadah Oke Jadi emang Satu keluarga kami ini Emang lulusan Alma Wadah Sama Gunter ya Makanya bisa berani Ini banget untuk Bilingual Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Oke Nanti mau lihat Percakapan Conversation Oh ya Ada Ada mereka Setiap habis Maghrib Hadis sholat Habis wakian Mereka akan Mengadakan Bilingual Oke Kayak conversation Eh ini teman-teman Ini santrinya banyak banget nih Liat ini Nah Ini banyak banget Santrinya emang banyak banget Disininya Jadi Aku tadi udah tanya salah satu Dan emang Pada betah semuanya Untuk yang disini Bentar ya Aduh kamarnya gimana nih Ini yang paling jauh dari Makassar Yang mana Guning Sini 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 Ada satu dari Makassar ya teman-teman Oke Kenalin dong Namanya siapa Kan Oke Mas Suki Mas Suki ini Mondoknya Dari Inisiatif sendiri atau gimana Mas Suki Sendiri ya Oke Pengen Mondok Oke Ini anaknya Ustaz Danielis Lucu banget Dia penasaran Apaan sih gitu Oke Oh dari sini Umar berapa tahun disini Satu tahun Lebih Tiga tahun ya Tiga tahun Dari sekarang umar berapa Dari tahun pertama Saya mendirikan Dia datang Oh dia Menurut Suki pertama kali Tahun kedua Oh tahun kedua Betah ya Ada dari Makassar Ada dari Bali Mana yang Bali Oh sini Yang Bali Jadi emang Gak dari Jombang Doang Santrinya Ustaz Danielis ini Dari Luar Jawa Kebanyakan Dan semoga Untuk semuanya Oke Ini dari mana Tanya Dari mana Dari Bali Udah berapa tahun Di sini Dari kelas 1 Dari kelas 1 Petang Senang gak Ini anak kecil gak pernah bohong ya Gak mungkin kita Apa ya Bohongin mereka gitu Mereka Lihat deh wajahnya aja Kayak gini Senyum Jadi gak mungkin mereka bohong Dan Buat kalian yang pengen mondokin anaknya Bisa langsung nanti Alamatnya Kontaknya Kalian kasih di description box Terus aku mau nanya nih Apa sih kesulitan kamu Neng Saat Musun anak-anak Itu kayak gitu ya Anak 1-2 aja pusing Gimana anak 40 gitu Gimana Baru tengah malam Kadang masih manis Kalau masih kecil kan Kelas 1 itu kan Kita perlu ngeloning Mengganti sebagai ibunya Iya benar sih Terkadang mereka minta Jalan-jalan dengan malam Sampai jam 2 malam Itu kita jalan-jalan Terus kamu iain Aku iain Sampai dia tidur Di jalan Di jalan tidur Baru kita Arah pulang Kalau dia belum tidur Kita gak puter balik Oke Itu ya kesulitannya Neng ya Kesulitannya disitu Terus kalau lagi Kelas 1 itu kan Masih transisi ya Dia dikatakan TK gak TK Dikatakan SDG Jadi kelas C Bahing baletnya Kalau TK itu kan Ada kelas A Ada kelas B Kalau kelas 1 itu Kelas C Jadi mereka itu kayak Gimana ya Kalau lagi rewel Ya rewel banget Saya pegang Suami saya pegang Insya Allah mereka gak berani rewel Alhamdulillah Jadi mereka langsung Luluh ya Luluh Kayak minta pangku Minta disayang Mereka tuh gak mulut-mulut Mereka hanya minta Kasih sayang ya Minta rasa kasih sayang aja Kayak Minta di pangku Minta disayang gitu Terus kalau ada orang nangis nih Kayak gini Aku dengar nangis gimana Kalau penangan yang nangis gini Nanti Ada Ustadznya sendiri Oke Jadi gak perlu takut ya Anda perlu Jadi yang bantu kita banyak Ada berapa Ustadz-Ustadzanya Jadi Ada Ustadz-Ustadzah Ustadz 4 Ustadz 2 Karena banyak laki-lakinya Dari jumlah 40 Banyak laki-lakinya Daripada perempuan Jadi kayak Subuh itu Bangunin dari jam 4 Itu kita bisa setengah jam Buat bangunin Sampai betul-betul bangun Sampai berjamaah Dan Alhamdulillah kita Selalu berjamaah Dan setiap habis sholat pun Kita juga ngaji Tadarus bersama Setelah ngaji Tadarus bersama pun Kita juga ada materi Kayak Afalan Quran Terus TPQ TPQ yang kita pakai Kita menggunakan Untuk Umi Kalau di tempat aku Pakai tartil Oh yang tartil 1, 2, 3, 5 Sama kayak Umi Oh sama ya Cuma gak tahu saya tartil Kalau Umi dua nada Oke Ini siapa ini Neng? Ini dari Kalongan ini Apa Kalongan? Jauh juga Ini Sumatra Oke Ini bau-bau Sumatra Bau-bau Sumatra Kalongan Ini Jombang Surabaya Oke Jombang Banyak banget Nih sambil aku juga ada nih Jadi kalian Bali nih yang ganteng Mana nih Bali Oke Jadi buat kalian yang emang Takut anaknya Gak 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 Maksudnya Sekarang kan Jamannya udah zaman yang Gitu banget ya Gadget gitu Neng Anak gak bisa lepas dari gadget Di sini gimana? Di sini anak-anak kan Tidak diperbolehkan main gadget Bagus Jadi masuk Sudah gak ada gadget Pertama memang agak sedikit berat Karena Pak Anak tuh nangis terus Ketika dari rumah Dia sudah bisa gadget Terus kesini dia gak pegang gadget Dia mesti Dali Mama Kayak gitu Dia masih pertama Manggil Mama Karena dia inget gadgetnya Tapi lambat tahun Dengan banyaknya permainan tradisional Di sini Dari gobak sodor Terus apa Boyan Di sini permainan tradisional Semuanya Oke Jadi ada gadget Gak ada Pantek Boyan Gobak sodor Petak kumpet Lompat tali Marble Kata dia Keker Kekeran 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 Ada Kekeran Terus kesini Terus kesini Terus kesini Si kelas satu Tambah juga anak-anak Tuan Genek Harus Memahamkan Depan Kalau sudah mengajak kelas tiga Mereka Sudah seperti Kelas dua Mereka sudah Agak dewasa Kalau kelas satu Bukla gak boleh Nyetren Kamu harus Kayak gitu Sama ustad Tidak boleh Harus perlahan-lahan Bilih makrus Subhanallah Ustazah Jadi banyak penghentu aja teman-teman Jadi kalau kalian pengen mondokin Yang anaknya Suka gadget banget Dan kalian udah bingung Kalian gak usah takut Mondokin aja kesini Dapat makan gak Neng? Satu hari tiga kali Yang sudah kerja dual Anak-anak juga bermain Ada waktu bermain Sudur juga Kayak nangis gitu ya Iya gak masalah Kadang-kadang kan anak kecil Iya gak masalah Iya namanya juga anak kecil Terus nyucinya gimana nih? Oh kalau nyucinya Anak-anak disini penguanya fokus belajar Jadi nyuci sudah ada tugas laundrynya sendiri Bagian pengampilnya sudah ada sendiri Dan cucian bersih suci dan harum Jadi bapak ibu kesini Ini hanya menugaskan anak-anaknya Belajar Berbois belajar Manti bola, kolam renang, ngayungan Ada semuanya Kolam ikan mereka mau main Cik jangan terserah Oke Jadi itu ya teman-teman Jadi kalian kalau pengen mordokin anaknya Anaknya suka mainan gadget banget nih Terus kalian bingung Ih diapain anak Kalian bingung nih mau diapain anaknya Di mordokin sih aja Ini teman aku Kalian tau kan aku Lali, 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 Dayati Kalian udah kenal aku Nggak mungkin aku bohong Lokasinya di Jombang Di sini tinggal Apa ya Apa ya Mereka cuma bermain Belajar Terus boleh nggak sih Jengukin anaknya gitu nih Untuk 3 bulan pertama Boleh kunjungan Tapi itu di atas Jam 11 malam Jadi mereka hanya bisa melihat Anaknya tidur Diciung Tiga bulan Awal bulan Sampai anaknya steril Menurut saya steril itu gimana? Betah Betah Oke Jadi kalau sudah setelah 3 bulan Biasanya mereka Diajak pulang sudah nggak mau Oke Nama juga anak-anak kalau banyak teman ya Karena mereka sudah punya teman Sudah punya lingkungan Mainan Ustada-ustada yang sayang sama mereka Terus Mbak-mbak Yang selalu mandiin Bukan mandiin Yang anak baru kelas 1 Masih masih dikawal Buat mandi Sekar gigi Itu mereka nggak bisa sendiri Harus dikawal Terus Oh gitu ya Dan Insya Allah disini Anak-anaknya betah-betah Bisa ditanya sendiri mereka Oke Tadi aku udah tanya Kayaknya tadi Itu pada betah kok Dan Itu juga sih Menurut Maksud kan sekarang Anak zaman sekarang gadget banget Maksudnya nggak bisa lepas dari gadget nih Gadget-gadget Disini nggak Disini nggak ya Jadi itu salah satu Banyak mainan APE-nya banyak Apa? APE Permainan edukasi Oke Permainan edukatifnya Ya itu salah satu spesial dari pondok kamu ya Neng ya Mani bola juga Ada mani bola gratis Mani bola yang di luar bayar Disini gratis Terus Kolam Kolam renang juga Ada Yang di luar bayar Disini juga gratis Sekarang aku datangnya udah malam Jadi nggak bisa keliling-keliling Next time aja Kalau pengen keliling-keliling Boleh kan? Sekarang Interview aja dulu Terus Neng Kamu Kita sekarang Ngomongin kita aja deh Kan nggak sih Waktu di pondok Ya kangen lah Kangennya apa? Barang-barang Jawa bilang Kangen berkece kan? Oke Jadi teman-teman apa? Terus ini dia Kelas kupas Dia dari jombang Terus dia Dari jombang Kita berdua Bener Nggak tahu Kak Milo sama Kak Lulu Oh iya Sama Lulu Mbak Lulu Tapi sebelum-sebelum Yang ada dalam pondok Sudah ada Mas dikit ya Cuman kita berdua-duanya Exis Oke Terus Aku Aku pake misalnya Ini deh Kita Flashback Di pondok dulu Kita nyanyi Apa sih lagu Lagu Kan gini Aku ingin di kamu Itu Waktu dasar Dharma Kamu selalu Ngucapin Yang nomor 10 Angka 10 Gimana sih itu? Bahasa inggrisnya itu Aku lupa Suci dalam pikiran Perkataan Dan perbuatan Ya Aku ingin banget Dituntai itu Pake tongkat Tidak pake apa Clean In talk Work And action Gila sih Itu sih yang bikin Kangen ya Kita kan kayak Ninja-ninjaan gitu ya Dasar Dharma Pembajakan 10 dasar Dharma Nah Kalau ini nomor apa Saya nomor berapa Itu nomor berapa Mesti yang terakhir saya Sampai gulung-gulung di atas Tapi umbun Tapi Bahkan Karena yang nomor 10 Itu diitungu-tungu Neng Apa sih yang nomor 10 Kocaknya Neng Gak apa-apa Kamu sudah Bermanfaat Kamu Maksudnya Sudah Bermanfaat Untuk Pelimbangan Kamu Gitu Kan Bisa Melidik Anak Segini Banyaknya Gitu Sudah Bersambung Sini Berlaku Sudah Bapak Oke Sudah Sudah Bagus Terima kasih Kita juga Dari P10 Kalian Dari P10 Bersambung Jaya Bersambung Jaya Bersambung Jaya 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 Si Ip lah Gitu gak sih Ya betul Di arena Latihan Kita Berjantung kalian yang lihat YouTube ini coba deh komen kalian dulu pangkelan berapa kalian pangkelan 10 sama dong kayak kita kamu dulu bintep ya atau angkulan oh my god maaf ya akhirnya kayak melengking kayak biola oke oke itu aja dulu kali ya nih tapi kita harus ada satu lagu yang waktu entah itu waktu muhador waktu pramuka apa nih yang sangat berkesan kalau muhador yang aku inget lagunya siapa ini Kak Mirfad Zawabi anakku namanya Mirfad Zawabi loh Aduh maaf ketemu aku kayak gini tapi aku kan nge-pen banget sama Kak Mirfad Kamu harus nonton YouTube ini Kak Mirfad Zawabi kalian yang kenal Kak Mirfad Zawabi tolong di tag orangnya suruh nonton YouTube ini anakku namanya Mirfad Zawabi panggilannya Mirza Oh gitu Cuma Kak Mirfad kan jewek kalau Mirza ini cowok jadi saya tambahin Ahmad Mirfad Zawabi Nah gurunya suamiku namanya kayak guru spiritual gitu namanya Ustadz Zawabi Terus saya bilang di mawada dulu ada loh orangnya juga stay terus namanya Mirfad Zawabi itu aja tambahin Ahmad kata-kata abinya anak-anak gitu akhirnya ya udah ya Ahmad Mirfad Zawabi tapi nggak pamit sama orangnya nggak ada Ahmadnya Kak Mirfad kamu harus nonton ini kalian yang anak mau ada yang kenal Kak Mirfad Tolong dong di komen disuruh melihat YouTube ini senalis pakai namanya Kak Mirfad ya Oke lagunya apa yang sebelum kita end Waktu mulai doanya itu Kak Mirfad semuanya Selamat datang ya mulai dong bukan ya Ayo maju maju dulu Oke satu dua tiga Ayo maju maju janganlah malu malu Istilah atraksi penuh percaya diri biar keringatan komat kambingat haruan yang penting bas malah pere senyum bersemangat Bagaimana tuh Eh otom bersosnya apa kau tahu padahal tu udah berapa tuan Ada lagunya Kak Ocha itu loh Gimana? Kak Ocha sama meg Cut Merizhka itu loh Oh Cut Merizhka? Mem Kansas! Iya Merizhka nama kamu diganti Cut Mem Kansas! Itu loh yang lagunya sadu banget tuh loh Terimakasihku Nah itu saya ajarkan ke anak-anaknya Dulu sekarang udah enggak? Kau bimbing aku dan kau Nyalah Jangan cimbing aku Dan kau belai Dan kasih Oh my god udah mangin Sudah magir kita lagi ya Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Dan buat kalian yang nyari pondok Untuk anak kecil, aku nanti Share alamat dan kontak personnya Ustaz dan Nelis berserta suami Aku gak bisa keinterview suaminya Karena temenku yang cewek Jadi aku ngeru yang sudah Nelisnya aja Itu aja temen-temen, terima kasih Buat anak mau deh, jangan lupa Subscribe, like, and comment, and Watch, and share, please Bila gue terang lebih ya Terseruin No, no I love angis dan erang Okay, so do I Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye